Proses dediktik pengangkatan kapal Manggala 402 yang sudah ditemukan Tonton video ini sampai selesai, agar kalian tak gagal paham Untuk mendukung channel ini, silakan subscribe, like, serta komentar yang positif ya Karena dukungan kalian lah untuk menjadikan channel ini agar semakin baik lagi Kapal selam KRI Manggala 402, dimana akhir-akhir ini telah ditemukan oleh kapal Singapura Kapal ROV milik Singapura ini telah menangkap sinyal mengenai KRI Manggala 402 Dan dilangsir dari kompas tv.com bahwa pada saat ini pihak dari TNI AU masih Berupaya untuk prosesi pengangkatan badan kapal KRI Manggala 402 Dan Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan bahwa Kapal KRI Manggala 402 tidak mengalami blackout Sehingga tidak ada dalam kesalahan teknis tentang kapal KRI Manggala 402 Dimana dikatakan dari Laksamana ini yang dilangsir dari kompas tv.com Bahwa praktiksinya KRI Manggala 402 mengalami kecelakaan dikarenakan faktor cuaca Alasan Laksamana mengatakan seperti ini dikarenakan ketika menyelam Kapal KRI Manggala 402 lampu masih menyala semua Jadi kapal selam ini tidak mengalami blackout Jadi dengan demikian murni karena faktor cuaca Dan menurut Yudo bahwa semua awak kapal telah gugur Dan pihaknya akan berusaha untuk mengangkat ke badan kapal ke permukaan yang di dalam Temukannya sampai kedalaman 803 meter Jadi untuk pengangkatan badan kapal ini memerlukan Peralatan canggih untuk mengangkat KRI Manggala 402 kepemurkan Dan Indonesia ditawarkan oleh organisasi Ismirlof Yaitu organisasi yang menangani tentang permasalahan kapal selam Dalam kesalahan teknis Memang organisasi ini berada di bawah NATO Namun organisasi ini siap membantu seluruh dunia Dalam menangani kesalahan teknis pada kapal selam Dan semoga secepatnya badan kapal maupun awak kapal Bisa diangkat dan ditemukan semuanya seutuhnya Sedemikian berita kami kali ini Terima kasih